Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang sudah mawam Pada sempatan kali ini, informasi yang ingin kami sampaikan dan coba bahas mengenai masalah tunjangan HRN atau THR tahun 2024 Untuk proses jadwal dan waktu pencairannya sesuai dengan Undang-Undang APBN 2024 dimulai 10 hari sebelum IDO PITRI tahun ini Jadi nanti diperkenalkan cairnya atau pembayangannya pada akhir Maret atau awal April 2024 Untuk waktu pencairan, Bapak Ibu, kita tinggal menunggu saja dari pemerintah atau Menteri Keuangan yang kita harapkan, yang kita harap-harap mudahat nominal THR yang diberikan pemerintah tahun ini lebih besar atau lebih banyak dari tahun sebelumnya Inilah yang akan kami bahas, Bapak Ibu Dengan judul, AISIN berharap kepada Presiden Jokowi THR 2024, Tunjangan Tukit dan Sertifikasi bisa cair full 100% Informasi ini juga kami ambil dari salah satu media atau berintah atau informasi secara online Coba kita tampilkan sumbernya, Bapak Ibu Dari CNBC Indonesia Alamatnya www.cnbcindonesia.com Judul berintanya Laufur Pak Jokowi PNS berharap THR cair 100% tahun ini Berita dimuat atau dipublikasikan pada tanggal 4 Maret 2024 Jam 14.05 waktu setempat Mohon izin, coba kami bacakan beritanya sebagian saja, Bapak Ibu Jakarta, CNBC Indonesia Krups Pegawai Republik Indonesia atau Kopri Berharap Tunjangan Hayangaya atau THR Lebaran 2024 Bisa diberikan pemerintah secara full atau 100% Setelah sejak 2021 THR yang cair tidak penuh Atau komponen perhitungannya hanya setengah Pada tahun 2023 yang lalu Besarangan THR diberikan dengan perhitungan gaji pokok Tunjangan melekat Jabatan dan keluarga Dan tunjangan kinerja atau tukin sebesar 50% Sama persis seperti tahun 2022 Sedangkan pada 2021 Hanya perhitungan gaji pokok dan tunjangan melekat Akibat tekanan pandemi COVID-19 terhadap APBIN Kita berharap tahun ini THR bisa 100% Ucap Ketua Umum Dewan Pengurus Kompri Zudan Arief Fakrullah Saat ditemui di kawasan Hotel Indonesia Kempenski, Jakarta Senin 4 Maret 2024 Disini Bapak Ibu Kami coba Plesbik Ketahun 2023 Terkait masalah Mekanisme Atau petunjuk teknis Pengaturan Pembayaran Pelaksanaan THR Tahun 2023 yang lalu Apa saja komponen yang bisa diberikan Dalam THR pada tahun kemarin Dalam PIN Sini Bapak Ibu Mohon izin kami bacakan Komponen yang berikan dalam THR 2023 Diatur sebagai bengkut Yang pertama PNS P3K Pengajungi TNI Anggota Forni Pejabat Negara Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Tau KPK Pimpinan Lembaga Penyayangan Publik Dan pegawai non-pegawai apangatur si penegara yang bertugas pada Lembaga Penyayangan Publik Diberikan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, pengkat jabatan, atau kelas jabatannya. Dua, guru dan dosen yang tidak menerima tunjangan kinerja dapat dibengkan tunjangan kinerja setinggi-tingginya sebesar 50%, tunjangan pengopisi guru atau sertifikasi 50% yang diterima dalam 1 bulan. Jadi, benar Bapak Ibu, pada tahun 2023 kemarin, untuk tunjangan kinerja atau tunjangan pengopisi guru cuma dibengkan sebesar 50% dari penghasilan sesuai dengan kelas jabatannya atau sesuai dengan tunjangan pengopisi yang diterima dalam 1 bulan. Mudah-mudahan, Bapak Ibu, di tahun ini, pemerintah kita, Republik Indonesia, memberikan bonus di akhir masa jabatan Presiden Jokowi ini untuk THR bisa cair 100% untuk tunjangan kinerja atau tunjangan sertifikasinya. Di tengah juga melambungnya atau melonjaknya sebagian harga bahan pokok menjelang bulan suci ramadhan ini. Terus saja harapan kita tentunya. Mohon maaf jika dalam penyampaian tentang penjelasan kami kurang begitu jelas, ada yang salah atau hilang, keliru, kami dalam menyampaikan. Akhirnya, kami sudahi dengan lebih dari Taufiq, wa'idah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.